Sir William Wallace adalah seorang ksatria Skotlandia yang menjadi salah satu pemimpin utama selama masa awal Perang Kemerdekaan Skotlandia. Sir William Wallace adalah seorang pria yang menjadi ujung tombak perjuangan kemerdekaan Skotlandia melawan Inggris. William Wallace lahir pada tahun 1200-an di Eldersley dalam keluarga bangsawan. Wallace adalah putra kedua Sir Malcolm Wallace. Wallace yang lebih tua adalah pemilik tanah kecil dan seorang pengikut James Stewart, Fifth High Stewart of Skotland, salah satu pelindung kerajaan Skotland. Sangat sedikit yang diketahui tentang tahun-tahun awalnya dan ada beberapa masa yang penting dalam hidupnya namun tidak ada sumber yang terpercaya untuk memastikannya. Pada tahun 1296, Raja Edward I dari Inggris menggulingkan dan memenjarakan Raja Skotlandia John de Balio. Raja Edward I lalu menyatakan dirinya sebagai pemuasa Skotlandia, mengakibatkan pemberontakan yang terjadi di seluruh Skotland. Setahun setelah Inggris memuasai Skotlandia, Wallace pun mulai ikut memberontak terhadap pemuasa Inggris. Pada bulan Mei tahun 1297, bersama dengan 30 orang lainnya, Wallace membakar habis sebuah kota di Skotlandia yang bernama Kota Lanark dan membunuh serif berkebangsaan Inggris di kota tersebut. Para pemberontak lain pun mulai ikut bergabung dalam barisan Wallace dan mengusir pasukan Inggris agar keluar dari daerah Fifth dan Perthshire. Wallace selanjutnya memimpin barisan diskon dan menyerang garnisun Inggris yang berada di antara sungai Fort Dante. Tak lama setelah itu, sebuah kelompok yang dipimpin oleh Wallace menyerang benteng Inggris yang berada di antara sungai Fort Dante. Salah satu pertempuran paling terkenal dalam sejarah Skotlandia adalah pertempuran antara pasukan Inggris melawan pemberontak yang dipimpin Wallace di Fort River, daerah dekat Stirling, Skotlandia. Pertempuran tersebut terjadi pada tanggal 11 September 1297, saat jumlah tentara Inggris yang jauh lebih banyak daripada pasukan pemberontak dikalahkan berkat strategi cerdas Wallace. Saat itu pasukan pemberontak juga berhasil mengambil alih Kastil Stirling. Keberhasilan militer ini dan selanjutnya sangat melemahkan cengkeraman Inggris di Skotlandia. Wallace pun diangkat menjadi seorang ksatria sekaligus pelindung kerajaan Skotlandia atas nama John Belio, Raja Skotlandia yang digulingkan pada bulan Desember 1297. Pada Juli 1298, tentara Skotlandia dan Inggris bertemu kembali di dekat Falkirk namun pertempuran kali ini dimenangkan oleh Inggris. Wallace mundur ke utara bersama para pejuang yang berhasil selamat dan kemudian membakar Stirling dan Pat saat dia pergi. Reputasi militernya hancur, Wallace mengundurkan diri sebagai pelindung kerajaan pada bulan Desember 1298 dan digantikan oleh Bruce dan Komin. Pada tahun 1299, setelah kalah di beberapa pertempuran dan kehilangan gelar ksatria miliknya, Wallace menjadi diplomat yang berhasil membujuk Perancis untuk membantu perjuangan Skotlandia. Namun, pada akhirnya Skotlandia kehilangan kemerdekaan mereka pada tahun 1304, para pemimpin Skotlandia akhirnya menyerah dan mengakui Edward, Raja Inggris pada saat itu, sebagai Raja mereka. Dalam pelariannya, Wallace menghindari penangkapan oleh Inggris hingga 5 Agustus 1305 ketika John de Menteitz, seorang ksatria Skotlandia yang setia kepada Edward, menyerahkan Wallace kepada tentara Inggris di Robrosten, dekat Glasgow. Pada tanggal 23 Agustus 1305, Wallace dibawa ke London kemudian dibawa ke Westminster Hall, di mana dia diadili karena pengkhianatan dan kekejaman terhadap warga sipil dalam perang, tidak memandang usia atau jenis kelamin, biarawan maupun biarawati. Dia dimahkotai dengan karangan bunga ek untuk menunjukkan bahwa dia adalah Raja Penjahat. Wallace menanggapi tuduhan pengkhianatan tersebut, Saya tidak bisa menjadi pengkhianat bagi Edward, karena saya tidak pernah menjadi subjeknya. Pada hari yang sama, dia digantung, dikeluarkan isi perutnya, dan akhirnya dipenggal kepalanya sebelum akhirnya dimutilasi. Kepalanya diletakkan di London Bridge dan anggota tubuh lainnya dipertontonkan ke publik di Newcastle, Berwick, Stirling, dan Pat sebagai peringatan kepada mereka yang ingin berkhianat dan memberontak. Dunia modern lebih mengenal sosok pemberani William Wallace melalui adaptasi kisah hidupnya yang diangkat ke layar lebar oleh sutradara dan bintang film kenamaan, Mel Gibson, dalam film Braveheart. Meski film tersebut dinilai tidak akurat dalam menceritakan sejarah yang sebenarnya terjadi di kehidupan nyata. Pada 1869, Monumen Nasional Wallace didirikan di dekat lokasi kemenangannya di Jembatan Stirling sebagai penghargaan atas jasa Sir William Wallace dalam Perang Kemerdekaan Skotlandia melawan Inggris. Wallace baru mendapatkan pemakaman secara simbolik pada 23 Agustus 2005, 700 tahun setelah eksekusinya. Untuk mengenang Wallace, sebuah pelakat dipasang di dinding rumah sakit ST Bartholome di Smithfield yang letaknya dekat dengan lokasi eksekusi pejuang Skotlandia itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.